Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemisah viral di media sosial penolakan warganet atas rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% di awal tahun 2025 ini. Namun pemerintah menegaskan jika besaran kenaikan PPN telah mempertimbangkan berbagai aspek. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% di awal tahun 2025 mendapat penolakan dari berbagai pihak. Aksi tolak kenaikan PPN ramai diserukan di media sosial dengan berbagai pesan berlatar warna biru dan terdapat lambang garuda. Salah satu ajakan viral tolak PPN 12% dari warganet menyebutkan jika penarikan pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Salah satu akun X yaitu ad bareng warga dalam unggahannya menginisiasi petisi di situs change.org untuk membatalkan kenaikan PPN. Sampai pertadi siang ada sekitar 2.800 orang yang sudah menandatangani petisi ini. Sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa kenaikan PPN sebesar 12% merupakan bagian dari undang-undang yang sudah berlaku. Memang itu bagian dari undang-undang yang sudah diberlakukan. Kemudian kan ada sektor tertentu yang PPN-nya artinya ada yang ditanggung pemerintah dan ada yang dikecualikan. Nah tentu nanti kita lihat, terutama untuk komoditas pangan. Tapi ada pengaturan momen, skema juga? Pengaturan dan skema masih akan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.